Mama Cindy. Iya, Ma. Starla. Mama cuma mau tanya sama kamu. Apa kamu sudah mantap ingin menikah dengan Arya? Iya, Ma. Oke. Mama akan restui kalian. Ini Mama serius. Mama merestui pernikahan aku dan Arya. Sejujurnya, Mama masih keberatan, Star. Tapi mau gimana lagi? Ini sudah pilihan kamu, kan? Percuma kalau Mama larang-larang. Pasti kamu akan bersikeras melakukan hal ini. Yaudah, itu aja yang mau Mama sampaikan. Udah dulu ya, Star. Mama mau istirahat. Mama Cynthia, tunggu sebentar. Ya, Star. Ma? Kurang ajar, berani-beraninya Arya panggil aku Mama. Tapi aku harus sabar, aku gak boleh marah. Toh aku udah kegiatan kesempatan dengan Mas Palu. Kamu mau bicara apa, Arya? Saya cuma pengen bilang terima kasih Mama Cynthia udah ngarestuin hubungan saya dan Starla. Dan, saya juga mau bilang kalau saya gak akan mencewakan Mama Cynthia. Saya akan menjaga Starla dan Nila dengan baik. Mama cuma minta satu sama kalian. Tolong kalian kabari saya pada saat proses persiapan pernikahan nanti. Tahap-tahapannya. Dan pastikan saya terlibat di sana. Pasti, Ma. Pasti. Mama, Bang. Nila juga mau ngomong sama Mama Cynthia. Mama. Makasih ya. Nila senang banget. Makasih ya, Oma udah restuin. Nila sayang sama Oma. Iya, sayang. Oma juga sayang sekali sama Nila. Yaudah, Nila istirahat ya, nak ya. Kita udah dulu ya teleponnya, sayang. Dan Nila. Iya, Oma. Oke. Aku sudah melakukan semua yang kau mau. Berarti sekarang kita tinggal tunggu hari Rabu jam 12 siang. Oke, kita ketemu hari Rabu ya, Mas. Aku pasti datang. Aku pamit dulu sekarang. Lihat aja, Mayam. Ini belum selesai. Aku tidak akan berhenti sampai rumah tangga kamu dan Mas Bodi hancur. Termasuk area anak kamu. Memang, Starla sulit sekali aku yakinkan sekarang. Tapi suatu hari, seiring berjalannya waktu, dia pasti akan menyadari bahwa aku benar. Dan saat pernikahannya dengan Arya nanti tidak bahagia, dan penuh dengan masalah, dia pasti akan menyerah. Mama ngerestuin. Aku rasanya masih gak percaya. Saya juga senang sekali dengar itu, sayang. Masa Mama doang yang dipanggil sayang? Ini juga mau dong. Ya boleh dong, sayang. Cantik. Ngomong-ngomong, ini demamnya udah turun ya. Pak, jangan-jangan tadi Nila pura-pura ya sakitnya. Hah? Enggak. Beneran pura-pura kali. Enggak. Pura-pura kali. Aduh. Tenang banget Mama. Ngelet kebahagiaan kalian. Kalian, anak-anak Mama dan cucu, kesayangan Oma. Oma berdoa. Semoga, cinta kalian bertiga, bisa sampai dengan akhir hayat. Amin. Eh, tapi gak boleh pada senang dulu. Ingat nih, waktunya tuh mepet banget tinggal lima hari lagi. Aduh, Mama jadi ketan stres lalu nih mikirinnya. Belum persiapan ini, persiapan itu. Ini gimana ngaturnya loh Bang. Iya ya, apa yang masih dilakuin dulu ya. Mepet banget ini ya. Banyak yang harus dilakuin. Mama Bang, telepon Om Devan tuh, biar Oma sama Mama gak stres. Udah. Serius? Hari ini, Pak Devan akan datang, untuk berbicara sama kita. Ya. Jadi Mama, sama Oma, jangan stres lagi. Udah kerutannya tuh banyak banget. Masa sih Bang. Maksudnya Mama harus perawatan lagi dong, masa sih? Tapi Mama, Papa mana ya? Kok dari tadi, gak kelihatan? Oh iya, Papa mana-mana? Buat penonton STHC TV, kalian ketinggalan episode Cinta Setelah Cinta? Tenang aja. Kenapa? Karena kalian masih bisa tonton semua channel STHC TV, itu di video loh. So download aplikasi video sekarang juga. els altri. Also guys. Ayo.